Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Sebelum kita memulai kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan buat kita, mari kita membaca bahkan merenungkan firman pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita meminta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami sudah dibangunkan dan diberikan kekuatan baru oleh-Mu. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan roh kudus-Mu, semoga kami dapat mengerti, memahaminya dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 12, ayat 1-13. Dibawah judul, Keluhan Yeremia dan Jawapalah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbanta dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berarkar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka. Tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelakan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hiyana terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buah mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanaku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Yah, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan. Dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari muka Tuhan yang menyalahnya. Amin firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu Jangan cemburu terhadap orang jahat. Kita sering mendengar orang berkata, Mengapa orang baik itu cepat mati? Mengapa bukan orang jahat? Mengapa justru tetap sehat-sehat saja? Padahal sering mengganggu dan merugikan kehidupan orang lain. Bahkan terlihat semakin sukses dalam kehidupannya. Apakah Tuhan memanggil cepat orang baik agar jangan ada kemungkinan jatuh di kemudian hari dan umur panjang bagi orang-orang jahat agar ada kesempatan bertobat? Dengan rendah hati, Yeremia mengeluh tentang keberhasilan dan kesuksesan orang-orang fasik. Ia tulus dan lurus hati seperti diketahui Tuhan. Sehingga ia berhak memohon dan memperjuangkan orang banyak bahwa hanya Tuhan yang dapat mengakhiri kefasikan orang-orang fasik. Jawaban Tuhan sungguh tak terduga. Yeremia justru harus lebih siap lagi menanggung penderitaan batin atau dihianati keluarga. Dan masalah semakin berat untuk beberapa saat lagi. Bahkan Tuhan sendiri seolah meratapi kehancuran umatnya sebagai akibat dosa para pemimpin dan masyarakatnya. Hal serupa dialami pemasmur. Tidak ada gunanya cemburu kepada kemujuran dan kecongkakan orang fasik karena akan berakhir secara tragis dan mengerikan. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti rancangan Tuhan tentang hidup kita dan dunia ini. Yang pasti bahwa Allah mengasihi dunia ini dan kita sebagai orang percaya menjadi orang istimewa. Dalam iman kita memiliki kepastian pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Dia menghendaki kita memuliakan dia sambil menikmati berkatnya sekaligus memperjuangkan kehendaknya di dunia ini sambil menanti penggenapannya bagi kita dan dunia. Amin. Firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami dalam surga kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firmanmu bahkan kami merenungkannya. Semoga kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik dan kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat hari ini kiranya Tuhan memberkati kami semoga kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh kiranya engkau memberikan kekuatan yang dalam pergumulan kiranya Tuhan memberikan petunjuk semoga mereka dapat melalui segala sesuatunya dengan baik. Bapak kami dalam surga kami juga berdoa buat orang tua kami yang dalam menjalani hari-hari tuanya kiranya engkau memberikan kekuatan, kesehatan semoga mereka dapat menjalani kehidupan anugerah yang Tuhan berikan. Buat anak-anak kami yang dalam bangku sekolah semoga Tuhan memberkati dan menjaga mereka. Terima kasih ya Bapak di surga seluruh kehidupan kami selanjutnya kami hanya serahkan ke dalam tangan kasihmu. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.